Nama Julie Estelle belakangan ini memang lebih dikenal karena beberapa aktingnya di film action. Terlebih untuk pertama kalinya Julie dinobatkan sebagai aktris laga baru terbaik di ajang Shanghai International Film Festival 2015. Sukses dengan film laga yang ia bintangi membuat adik dari Katie Shannon ini justru ingin keluar dari comfort zone dengan kian rajin untuk mengeksplore bakat aktingnya. Cuman mungkin kebetulan aja nih sekarang lagi kemarin ada film action kan terus ya sekarang adalah sebuah genre yang berbeda sebetulnya. Karena kan ini adalah sebuah genre horror adventure which yang itu juga belum pernah aku eksplore sebelumnya. Jadi ini sebuah suatu hal yang baru lah dan aku berharap penonton bisa menyukai film ini dan menikmatilah rame-rame bersama temen-temennya. Pastinya selalu ingin hal yang baru supaya kita bisa keluar dari comfort zone kita dan mencoba hal yang baru dan itu yang aku lakukan di genre ini. Genre horror adventure belum pernah ada sebelumnya gitu. Dan ini apa ya dari segi cerita kenapa juga aku juga mau mengambil film ini karena menurut aku ceritanya skenario ini ditulis dengan sangat baik juga. Tidak hanya senang mengeksplore kemampuan akting dengan bermain di genre yang belum pernah ia bintangi, wanita 28 tahun ini juga mengaku antusias. Bila bisa bekerja sama dengan aktor dan artis yang belum pernah terlibat dalam sebuah proyek film yang sama dengannya. Ya pada saat kita memilih sebuah proyek selain membaca skenario pastinya kita akan melihat siapa, kita bermain dengan siapa, ataupun sutradara siapa. Cuma aku selalu senang untuk bisa mengeksplore dan bisa bekerja sama dengan teman-teman aktor yang lain, yang belum pernah sebelumnya, ataupun dengan sutradara gitu. Dan semakin banyak pengalaman kan semakin kaya juga pengalaman aku di film gitu. Dan aku selalu senang untuk mengeksplore hal yang baru. Bermain dengan genre yang berbeda dari biasanya, lalu adakah tantangan yang dirasakan oleh Julie Estelle? Semuanya memiliki tantangan ataupun keseruan yang berbeda gitu. Jadi buat aku sih senang aja sih bisa mengeksplore genre-genre yang berbeda, karakter yang berbeda itu pastinya suatu hal yang menyenangkan lah. Terima kasih telah menonton!